Jadi memang narasi jalur kayu manis ya, kita lebih spesifik sekarang ngomong kayu manis, Pak. Kayu manis ini dibikin teh, Pak. Ini teh kayu manis, Pak. Wah, itu apa kuat tuh? Nah, kan sampai hari ini masih dibilang obat kuat, obat kan? Berarti ilmu itu terang, kan? Teknologi, kan? Dari aromanya pun lebih sedar, Bang. Nah, jadi bukti. Jadi segala macam bukti yang diminta oleh metodologi ilmiah. Metodologi ilmu pengetahuan resmi yang ilmiah kata orang seorang orang itu, itu alangkah kuatnya kalau kita bicara tentang jalur kayu manis. Jadi jalur kayu manis, Bang, kalau kita coba narasikan. Kan sampai hari ini sebenarnya, yang menjadi pamungkas di dunia ini jalur sutra, Bang. Iya, betul. Jalur sutra. Dia memang terdengar kuitis, Bang. Jalur sutra kan kuitis. Ya. Ya. Tapi kalau ketika kita bunyikan jalur kayu manis, dia memang tak se-kuitis jalur sutra. Tapi bayangkan ketika kita menyebut jalur kayu manis, betapa romantis dan mistisnya, Bang. Nama ini, Bang. Gimana kira-kira, Bang? Ini minum kayu manis juga kita nih, ha. Kopi kayu manis, ha. Ya, kita mulai aja ya. Mungkin untuk ngisi waktu luang, kita sambil berbagi ilmu, berbagi informasi, sama dunia ini. Kita tahu bahwasannya, Wendry sudah beberapa tahun yang lewat itu, sudah mengali dan meneliti jalur rempah. Sampai ke poros maritim, ya, tak? Hampir keluar lagi bukunya. Sekarang, lima tahun ke depan, pemerintah lewat derjen kebudayaan itu, menjadi program pokok. Program pokok nasional jalur rempah ini. Yang jadi pertanyaan kita yaitu, apakah bisa selesai barang ini? Kira-kira itu. Apakah bisa finish barang ini? Jalur rempah ini? Karena sekarang kamu sudah menggiat nih, para ahli, kita bilang ahli lah orang-orang sekolah itu, berbicara webinar tentang jalur rempah ini. Sementara saya tahu, Wendry, beberapa tahun kebelakang sudah mulai merintis jalur rempah ini. Bagaimana menurut? Ini sejarawan nasional kita ini, Wendry Wanhar. kita mempertinya bang ahli. Kita mempertinya bang ahli kita. Kalau pertanyaan abang tadi adalah, apa, selesai atau tidak? Aku, kalau kerja orang kita nggak tahu bang ya. Tapi kalau hemat kita begini bang, bahwa di musim yang ini, pemerintah, ya lewat instrumen, instrumennya ya, ada kementerian apa di sana, pendidikan dan kebudayaan, dan kementerian-kementerian lain lah. Kemudian, merpah menjadi yang tadi seperti abang sampaikan, aku juga baru dapat kabar ini, itu bagus sekali. Itu sudah bagus sekali bang. Dalam hal itunya, kita apresiasi, kita perlu berikan tepuk tangan yang sangat meriah begitu kira-kira untuk apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi apakah nanti sejauh mana capaian yang akan didapat, capaian-capaian nanti program ini untuk bangkitkan rasa percaya diri kita sebagai bangsa yang bangsa yang jangan terus bersebut ke dunia? Nah, itu kita nggak tahu. Nggak tahu kita. Karena satu diantara, diapresiasi itu bahwa ada keinginan dari pemerintah untuk sebutlah membangkitkan lagi. kepercayaan diri kita sebagai bangsa, ya, sebagai bangsa yang kira-kira pernah berjaya lah, dalam perkembangan dunia begitu kira-kira. Itu perlu kita apresiasi bahwa sampai sejauh mana, nanti capaiannya bisa kita tengok sama-sama. Karena ilmu pengetahuan. Sebenarnya kan belum, kalau dari sekian banyak penelitian, ya, di dunia ini bang, hingga hari ini, itu belum ada ya, satu kajian yang sebutlah sempurna utuh mengisahkan zaman kejayaan rempah-rempah di negeri ini. Jadi zaman kejayaan rempah-rempahnya sebagai komoditi ya, juga sebagai kemudian teknologi teknologi kedokteran. Nah, dulu kan rempah-rempah ini fungsinya sebagai ilmu kedokteran, Pak. Juga ilmu pengawet makanan, ya gitu ya. Banyak sekali. Jadi pigantar rempah ini banyak sekali. Nah, bagaimana kisah di negeri ini, bagaimana kebudayaan yang mengiringinya, sebenarnya belum ada sebuah kajian yang utuh bang. Nah, tapi pun demikian, sudah banyak kajian yang mendekati itu. Ada yang mengkaji secara apanya, dan itu bukan hanya orang Indonesia. Jadi banyak saudara-saudara ilmuwan-ilmuwan dari Eropa juga mengkaji itu. Ilmuwan-ilmuwan dari Cina juga ada yang mengkaji itu. Dari benua-benua, di India bagian ini, di Arab juga ada kajian-kajian itu. Nah, termasuk di Indonesia, apalagi di Indonesia mengkaji itu. Nah, ilmu pengetahuan ini adalah begini bang. Ilmu pengetahuan itu, ini hemat kita yang masih anak-anak ini. Ilmu pengetahuan itu, dia seumpama mata air bang. Jadi makin ditimba dia, makin ditimba, nah dia makin keluar lagi, air yang baru. Kan begitu. Nah, ilmu sejarah juga, ilmu pengetahuan juga, semakin digali, semakin digali, nanti dia semakin banyak, bagi ilmuannya, semakin banyak yang nggak tahu nih. Semakin dia banyak dapat, semakin banyak yang dia nggak tahu. kan ilmu begitu. Iya, iya. Jadi pertanyaannya, sampai selama nanti capaian kita, capaian kita sebagai negara, atau capaian para ilmuwan di dunia, untuk mengkaji zaman rempah itu, ya dia akan terus, namanya gini bang, zaman rempah itu kan zamannya lama sekali. Iya, iya. Berabad-abad. Nah, zaman yang berabad-abad itu kan tidak mungkin dirangkum dalam sebuah buku cerita, kan begitu. Zaman yang berabad-abad itu tidak mungkin dirangkum dalam sepuluh, atau dua puluh buku cerita. Kan begitu bang. Kisah hari dan sehari saja, bisa dua buku, tiga buku, kalau mau lengkap gitu bang ya. Nah, tapi paling tidak, tuahnya bang. Jadi paling tidak, nanti, tuah apa yang bisa kita ambil dari kisah zaman rempah itu? Tua apa yang bisa dibangkit dari zaman kejayaan jalur rempah itu? Nah, tuahnya bang. Jadi capaian sejauh mana, kalau hemat kita yang anak-anak ini bang, sejauh mana tuahnya bisa diambil? Kira-kira bagaimana kita ambil tuahnya, setidaknya kita bisa meningkatkan karakter, karakter anak bangsa ini, dengan kejayaan-kejayaan leluhur kita. Karena sudah saya lihat, kita ini krisis ini, krisis karakter, krisis nasionalisme. Walaupun buku-buku sudah menceritakan, sejarah sudah menceritakan, tapi tidak masuk kayaknya. Saya tidak tahu apa yang salah ini. Setidaknya menurut pandangan Wendry, bagaimana ini caranya kita membangkitkan ini. Tuah-tuah ini. Tadi disebut-sebut juga soal nasionalisme, dan segala macamnya. Jadi sebenarnya, bahkan bang, alangkah jauh kita, bangsa ini, tercerabut dari akarnya. Alangkah jauhnya bang, sangat jauh bang. Bahkan, ketika kita menggunakan diksi, ketika kita menggunakan kata nasionalisme, sebenarnya, seolah-olah kita menyebut itu kan, zaman kejayaan kita kan, rasa cinta pada tanah air, dengan diksi apa? Nasionalisme. Padahal sebenarnya apa itu nasionalisme? Nasionalisme, kan sebenarnya ini, ini kalau bicara ilmu pengetahuan bang ya, diksi nasionalisme pun sebenarnya diksi yang, itu diksi yang kemudian mencuat, diksi yang kemudian lahir, kemudian menyebar ke berbagai negeri di dunia ini, kapan? Seiring meluasnya kolonialisme. Jadi, nasionalisme itu kan bahasa orang seberang. Nasar katanya nation. Nation. Bahasa mereka. Untuk menyebut diri mereka, nation. Bangsanya. Nation. Nasional. Isme. Isme itu kan, paham kira-kira begitu. yang cinta tanah air. Nah, karena memang si Belanda, si Inggris, si Portugal, si Spanyol, dan kawan-kawannya itu pergi, keluar, mengembara, kemudian menguasai, mengkoloni negara-negara, dulu itu, apat ke... 15, 15, 17, mereka keluar itu, itu kan karena masionalisme mereka, cinta mereka, pada tanah air mereka, kan begitu bang? Betul, betul, betul. Kamu luas, nah, kemudian mereka, berhasil mengkoloni, mengkoloni, berbagai-bagai, macam negeri, disebutlah, misalnya, Feknam itu, punya Perancis, kan begitu ya. Singapura, Malaysia, menanjung, punya Inggris, kan begitu. Negeri kita, punya Belanda. Negeri kita namanya Hindia, kan? Hindia, Belanda, Hindia, punya Belanda. Kan begitu. Lalu, mereka mendiktikan, ajaran mereka ke kita. Satu di antara, ajaran mereka, yang mereka mendiktikan, namanya, nasionalisme. Kan begitu bang? Di abad 20, kata-kata, nasionalisme itu, dipakai, oleh negeri-negeri, jadi, anak-anak negeri, yang negeri terjajah, oleh koloni-koloni barat tadi. Kemudian, setelah mereka belajar, karena, si Belanda kan, atau, si Eropa itulah, dan kawan-kawannya, mengajarkan ilmu pengetahuan. Kan, Perancis mengajari ilmu pengetahuan, ke negeri-negeri dudukannya, Inggris ke negeri dudukannya, Belanda juga, membuka sekolah-sekolah kan? Sekolah-sekolah dibuka, pendidikan dibuka, nah, orang mulai mengenal, mengenal, orang, anak negeri di sini, nasionalisme, yang dipakai, oleh anak-anak negeri, jurusnya, untuk melawan, kolonialisme itu. Betul, 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 betul. Nah, kalau di kita, apa yang kita punya? Kita punya diksi, untuk menyebut itu, bukan nasionalisme, Bang. Nah, coba, coba, coba. Kita punya diksi, diksi kita, kalau kita baca prasasti. Dalam prasasti, kita punya diksi, untuk menyebut kita ini, apa? Bangsa. Wangsa. Bangsa. Itu apa? Nah, ya betul lah, cocok tuh. Hah? Ya, ya. Akhir-akhirnya, kalau salah, kita mau diingatkan bahan kita ini, ibaratnya, kira-kira begitu lah, Bang. Ya. Bansu, ya nak. Kalau basu, Wak. Bansu. Iya. 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 Jadi, dari mulai diksi itu pun diksi yang diimpor, sebetulnya, yang kita kadang-kadang sebagai seolah-olah. Kita nasionalis, ya. Ya. Tapi, untuk menyalah-nyalah. Karena tidak. Kita tidak menyalah-nyalahkan. Kita bukan, ini. Jadi, tempuh hari, Bang. Waktu kita tempuh hari, sebutlah, belajar, Bang. Yang tadi, Bang sebut, kita bertahun-tahun tempuh hari pergi belajar. Yang awalnya kita mempelajari tentang jalur rempah, ya. Ya. Kita pelajari. Jadi, waktu kita mempelajari, mulai mengkaji, kisah jalur rempah ini, Bang. Akhirnya, rupanya kita mengkaji dunia. Kita mengkaji selapis kisah dunia. Nah, dalam, yang kemudian, kaji selapis kisah dunia ini, kita mengkaji bagaimana, rempah apa sebenarnya rempah. Dan, rupanya, rempah ini, memang ternama endemik di negeri yang hari ini. Sebagian besar bernama Indonesia. Kemudian, rempah itu meluas mana-mana, kan tentu ada yang membawa. Ya. Menyebar, ya. Ya, bukan helikopter, bukan pesawat. Tapi apa? Kapal. Perahu. Kan begitu, Bang. Jadi, jembatan apung yang tempuh hari menghubungkan nusa-nusa di dunia ini, kan kapal-kapal. Kapal-kapal itulah yang membawa rempah-rempah dan kisah-kisahnya. Nah, itulah yang tempuh hari sebut jalur rempah namanya. Jalur kemana rempah bertebar. Ya, ya, ya. Nah, di jalur rempah itu juga ada jalur ilmu pengetahuan. Kisah sejarah. Nah, tempuh hari kita pelajari itu sedikit banyak. Oh, begini. Oh, berarti kita bangsa pelaut kan begitu. Ya, ya. Menjelajah. Nah, bentuk dunia belum seperti sekarang. Kan gitu. Bentuk pulau-pulaunya juga belum seperti sekarang. Kan ada sebuah masa ketika air bersintak turun, yang dibikin manusia ini bisa kita pelajari bang, nak. Bisa lah. Manusia yang bikin. Jadi Tuhan bikin. Iya. Hebat, bang. Bang, emang orang kreatif kan. Kreatif. Bikin masker aja dari kulit. Hehehe. 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 Nah, jadi bagaimana tadi? Rempah tadi. Kerenyutannya. Apa tadi tuh? Apa tadi tuh? Apa tadi tuh? Oh, oke. Oh, oke. Oh, oke, oke. Tapi setelah ya rempah dengan segala macam kegunaannya, manfaatnya. Kemudian jalur, tadi jalur ya. Iya. Kapal-kapalnya. Makanya akhirnya kemudian kita juga tempoh hari itu. Akhirnya mempelajari juga akhirnya jembat terapung yang menghubungkan dunia-dumia ini kan. Namanya kapal kan. Kapal. Makanya kemudian juga lahir. Eh, belum terbit ya. Belum terbit. Buku Bangsa Pelaut itu. Kemudian seiring itu kemudian kita rupanya dia tidak hanya rempah. Tidak hanya kapal-kapal. Kemudian ada peradaban tinggi. Ilmu pengetahuan yang hebat. Yang mengiringi berangkatnya rempah. Yang mengiringi rempah-rempah dan kapal-kapal yang berlayar itu. Ada peradaban. Ilmu pengetahuan Bang. Teknologi bahasa hari ini mungkin ya. Yang tinggi sekali. Nah, akhirnya kita pelajari itu juga. Apabila kita bertemu dengan oh rupanya ini zaman-zaman. Lalu lintasnya sungai-sungai. Oh di pinggir-pinggir sungai makanya tumbuh. Banyak tapak-tapak tua kan. Candi-candi. Hampir semua candi kan dipinggir sungai. Hampir semua candi. Dipinggir pantang air. Nyaris semuanya. Dan di bukit-bukit, di gunung-gunung ini tempat-tempat tinggi ya. Jalur rempah ini kan ini Bang. Jadi bisa kita ambil lagi, kita... Per... Per... Sebutlah... Kalau rempah ini kan sebenarnya bahasa nenek moyang kita. Artinya tumbuh-tumbuhan yang di belakang rumah. Yang diparah. Yang dilatang. Jadi tumbuh-tumbuhan yang tanah itu namanya rampah. Rampah kan. Rampah. Nah, satu di antara hal yang sangat fenomenal Bang. Adalah kayu manis. Jadi jalur kayu manis. Coba cerita nih. Cinnamon Road. Cinnamon Road kalau bahasa Inggris ya Bang. Nah, kalau Cinnamon Road ada kisah keren Bang. Jadi sebuah kitab. Kitab ya. Itu judulnya Natural History. Natural History ini kalau menurut beberapa orang yang... Ya kajian dunia ya. Itu di tarikhnya itu awal-awal masehi Bang. Di awal-awal tarikh masehi. Natural History. Penulisnya namanya Pliny. Pliny the Helder. Tulisan kalau di dalam ilmuwan-ilmuwan. Pliny the Helder. Pliny si orang tua. Nah, di dalam buku itu. Jadi Pliny ini dia Plinyus. Kalau bahasa itu Plinyus. Jadi Pliny ini dia orangnya mengembara. berpetualang kemana-mana. Kemudian dia mencatat apa-apa yang dia lihat. Dia mencatat apa-apa kisah-kisah yang dia dapat dari orang-orang. Dia bertanya pada orang-orang. Lalu dia mencatatkannya. Di dalam naskah Pliny. Awal masehi ini. Itu ada kisah tentang. Pliny menceritakan tentang kedatangan kapal. Dari seberang lautan dia bilang. Jadi suatu waktu datang kapal. Dari seberang lautan. Kalau menurut tulisan Pliny itu. Kapal ini datang bukan dengan layarnya katanya. Saking fantastis ya. Tapi dengan kegilaan. Dan kenekatan katanya. Saking jauhnya kapal ini berlayar. Menembus samudera itu lautan. Pliny ini menggambarkan. Ciri-ciri kapal itu. Ciri-ciri layarnya. Kapalnya bersayap ya. Bercadik. Ciri-cirinya. Dan Pliny menulis apa yang dibawa oleh kapal itu. Kapal itu membawa sinamon. Kayu manis. Kan begitu Pak. Kayu manis. Jadi jalurnya. Jalur lautnya. Sinamon Road. Jalur kayu manis. Kemudian. Bila kita. Telah baik-baik. Jenis kapal yang digambarkan Pliny itu. Kapalnya bercadik. Bersayap ya. Kemudian layarnya layar tiang tanja namanya. Layar satu. Yang tanja. Kalau tempoh hari kajian kita Bang. Tempoh hari kita mengkaji. Waktu kita meneliti jalur rempah itu. Sampai kita meneliti soal kapal-kapalnya. Jadi di dunia ini. Negeri. Yang memakai kapal bersayap. Bercadik itu. Itu hanya. Dari mulai Madagaskar. Madagaskar. Terus Samudera India. Terus Pulau Sumatera itu. Sampai Indonesia hari ini. Sampai Samudera Pasifik. Sampai ke Maui itu. Kawai itu. Kalau di atas itu. Di Jepang. Di Cina. Eropa. Orang enggak pakai kawai bercadik. Jadi kapal bersayap. Dari situlah asalnya. Di negeri. Tadi yang gue bilang. Lalu kita cek di Madagaskar. Di Madagaskar itu. Yang sampai hari masih pakai kawai bercadik. Rupanya. Induk bahasanya bahasa Melayu. Bangsanya Malagasy namanya. Ya. Itu bang. Bang. Dan temuan-temuan. Para ilmuwan arkeolog. Arkeologi juga. Temuan-temuannya itu. Mengisyaratkan ada kedekatan. Dengan temuan-temuan yang ada di Sumatera. Kan begitu. Bang. 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 Temu-temuannya juga. Orang di Madagaskar itu. Aku pernah bicara sama. Antronkolog ya. Antronkolog yang tempon hari meneliti di sana itu. Jadi dia bilang begini. Jadi ada sebuah kebiasaan. Yang tidak tertulis ya. Di sana itu. Di Madagaskar. mereka membuat rumah di ini bunyi laut itu, bikin rumah yang arah samudera India itu dia bikin rumah rumahnya selalu jendelanya itu wajib ada menghadap ke timur wajib ada jendela menghadap ke timur ketika ditanya sama antropolog nih kenapa rumah-rumah di sini menghadap ke timur jawaban mereka dari sini lah kami melihat asal nenek moyang kami jadi orang Madagaskar kemudian sedang menyebut nenek moyang dia dari sana ditarik lurus Madagaskar tarik lurus ke arah timur itu maka ketemu kita pulau Sumatera kan begitu pak? ya 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 oke jadi dia ketemu itu terus kayu manis kayu manis sepanjang hari ini sejauh penelitian dunia hari ini kayu manis terbaik di dunia itu bang kayu manis kerinci silahkan dikaji oleh dikaji di cek semua hasil kajian dunia ini tentang kayu manis sinamon maka yang terbaik adalah kayu manis kerinci pasti itu itu ilu pasti sampai hari ini ya kita belum ketemu lagi penelitian terbaru bahwa ada yang lebih baik dari itu ya kayu manis nah kemudian jenis kapalnya tadi bercadik disitu tahun tahun 30 tahun lalu 30 waduh proses tahun tahun tempat hari lah aku berapa puluh tahun lalu itu itu pernah di teliti juga jadi rupanya rombongan-rombongan pendiri bangsa ini bang jadi rombongan Soekarno rombongan Yamin Hatta Subarjo Tan Malaka Agus Salim siapa pendiri-pendiri bangsa ini ternyata juga meneliti sejarah bangsa kita jadi makanya gak salah jadi dulu jadi Presiden Soekarno itu proklamator kemerdekaan kita itu itu pernah menyampaikan sebuah kajian dan kajian itu ada artinya ada dokumen ya kita punya dokumen ya sudah kita copy tempoh hari itu Soekarno menjelaskan tentang kapal bercadik kapal bertayap yang memang jadi alangkah hebat ternyata para pendiri bangsa kita jadi sesuai dengan apa yang tempoh hari kita kaji baru-baru ini ternyata sebelum kita apa para pendiri bangsa ini sudah duluan jadi di bawah langit yang ini gak ada yang baru kita pikir kita baru-baru menemukan terbanyak gak romongan Soekarno CS tahun 60-an bahkan mereka sudah menyampaikan ya mungkin dia sudah juga mengkaji romongan sebelumnya bahwa kapal bercadik itu hidupnya di wilayah yang hari ini asalnya ya jadi hidupnya di wilayah di Madagaskar sampai Hawaii jadi hidupnya dikeliling kepulauan Indonesia jadi kalau kita buka peta dunia bang republik kita ini unik bentuknya jadi negerinya kita ini kepulauan kepulauan dengan kepulauan Indonesia kepulauan yang berada di antara dua samudera nah ternyata di kepulauan ini yang di antara dua samudera ini hidup kapal bercadik kapal bercadik yang reliefnya terukir dengan sangat baik di Borobudur di Borobudur itu kan di punggungnya itu dilingkari oleh kisah cerita ukiran oh 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 komati komati Kok putus bang? Hah? Sinyal, sinyal. Putus? Sinyal, sinyal. Ya, awak udah cerita panjang-panjang nih. Ya, ulangi lagi tadi. Sinyal, sinyal nih. Ya, gak terekam. Sudah, terekam, terekam. Sudah, terekam. Dia merekam langsung. Terekam? Terekam. Hah? Terekam semua. Oh, gak ada yang bilang? Nah, kita sudah siap tiga aplikasi. Kalau tak, percuma aja. Nah, jadi itu lah bang. Jadi, ada bukti arkeologis. Jadi, bukti arkeologis yang di Candi Burung-Budur itu, di Rali Burung-Budur, kapal. Soal kapalnya, bentuk kapalnya. Yang sesuai dengan bukti tertulis. Naskahnya Plinida Helder dari awal dari Masehi, Natural History. Dan, kayu manisnya, ada benda-nya. Jadi, kalau menyilau masa lampau itu kan, antara lain, kalau dalam ilmu orang sekolahan. Kalau perkara sejarah, mana tulisannya? Mana bukti tertulisnya? Nah, gitu. Kalau jejak ini arkeologi, apa? Jejak benda-nya, mana bukti arkeologi? Nah, gitu. Dalam kebudayaan, mana tinggalan yang membekas hingga hari ini? Nah, jadi jalur kayu manis, itu menjadi satu palkian dari jalur rempah, itu kuat sekali ketika didarasikan. Kapalnya, ya, teknologinya ya, ada terukir di, buduh-buduh, satu. Kayu manisnya, rempahnya sampai hari ini, kalau penelitian di dunia yang terbaik, kayu manis kerinci, sampai hari ini ke kerinci kita, negeri itu bau kayu manis. Di mana-mana orang, jemur kayu manis. Iya nggak, Bang? Betul, 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 betul. Bukti tertulisnya, ayo kita tengok naskahnya pelini. Kalau naskah beraksara latin loh, gitu kan. Nah, belum nanti naskah beraksara yang lebih tua. Apakah nanti juga ada jangan-jangan kisah rempah, ya, tentang kayu manis, sengkeh, pala, dan lain-lain, dalam naskah-naskah incong misalnya. Atau di dalam naskah-naskah yang beraksara, apalagi, apa, nagari, palawa, kawi, begitu ya, kira-kira, ya. Iya, iya. Jadi, memang, narasi jalur, apa, kayu manis, ya, kita lebih spesifik sekarang ngomong kayu manis, Bang. Iya, iya. Kayu manis ini dibikin teh, Bang. Ini teh kita, teh kayu manis, Bang. Wah, itu apa kuat, tuh? Heheheheh. Nah, kan, sampai hari ini, masih dibilang, opat kuat, opat kan. Nanti ilmu kan teruang, kan, teknologi, kan. Iya. Dari aromanya pun juga segar, Bang. Heheheheh. Nah, jadi bukti, jadi segala macam bukti yang diminta oleh metodologi ilmu pengetahuan resmi, yang ilmiah kata orang seorang itu, itu alangkah kuatnya kalau kita bicara tentang jalur kayu manis. Iya. Jadi, jalur kayu manis, Bang, kalau kita coba narasikan, kan, sampai hari ini sebenarnya, yang menjadi pamungkas di dunia ini jalur sutra, Bang. Iya. Iya kan? Jalur sutra. Dia memang terdengar kuitis, Bang. Jalur sutra kan kuitis. Iya. Iya. Tapi kalau ketika kita bunyikan jalur kayu manis, dia memang tak se-kuitis jalur sutra. Tapi bayangkan, ketika kita menyebut jalur kayu manis, betapa romantis dan mistisnya, Bang. Nama ini, Bang. Hah? Gimana kira-kira? Ini minum kayu manis juga kita nih, ha? Kopi kayu manis, ha? Ha?